Ini saya mau kasih rahasia ya Tapi tolong jaga Ini antara kita saja disini Yang Rahasia Ada waktu Sebelum subuh Cuman 15-20 menit kurang lebih Ingat ya Kalau dikonversi sekitar 15-20 menit Waktunya Namanya waktu sahara Rahasianya dimana? Bapak Ibu Ini waktu yang paling cepat Untuk terkabulnya doa Anda mau minta apa? Saya hadisnya kutsi Ibadih Kata Allah Amba ku Siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan Yang minta aku berikan Siapa yang minta ampunan? Istighfar Aku ampuni dia sekarang juga Kalau ada rumus begini Anda disuruh memilih Apakah dunia dan seisinya Atau memilih ampunan Allah Maka pilih ampunan Allah Karena nanti ada rahasia yang kedua Banyak rahasia ini Ada rahasia istighfar Istighfar itu kalau sudah Menyatu dengan jiwa kita Sudah terbiasa maksudnya Biasa istighfar Biasa istighfar Dan jadi karakter Jadi kebiasaan Bukan hanya pasca sholat Di mobil istighfar Di kantor masuk istighfar Sudah kebawa Sudah refleks itu Fa'idah keutamaan Untuk orang yang rajin istighfar Itu ada dua Satu Diampuni dosanya oleh Allah Yang cirinya nanti akan dijaga dari mausia Bukan mausia Karena mausia itu untuk para nabi Untuk para nabi dan rasul Manusia gak ada yang mausia Selain nabi dan rasul Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah Untuk menjaga diri Sehingga ketika dosanya diampuni Dia gak berbuat dosa itu lagi Mata biasa melihat yang tidak baik Tobat Diampuni dosa mata itu Cirinya adalah Mata gak senang Lihat yang gak baik lagi Itu dosa mata diampuni Ciri Tobat diterima Maka istighfar itu Mengugurkan dosa-dosa Dan menjaga kita dari perbuatan salah Yang kedua Orang yang sudah terbiasa beristighfar Itu doa Cepat dikabulkan Bahkan sebelum ia memintanya Dan memohonkannya Terima kasih telah menonton